Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Humaniora Selamat datang di podcast Humaniora UIN Malang Official Bersama saya Arina Hak Yang akan menemani Anda semua Dalam dialog asyik Bersama Bunda Muasoma dan Bunda Galuh Bunda, bulan suci Ramadan ini selalu identik dengan yang namanya buka bersama Takjil, Laylatul Qadar, kemudian sahur, lebaran, dan sebagainya Pastilah setiap bunda terbersih kepikiran Bagaimana ya menu takjil nanti di rumah Kemudian bagaimana ya sahur yang efektif Bagaimana membangunkan anak-anak Bagaimana menyambut Laylatul Qadar, dan sebagainya Betul bunda? Saya panggil bunda Muasoma dan bunda Galuh Beliau berdua merupakan ustadah kami Merupakan dosen yang selalu mengajar aktif, produktif di Fakultas Humaniora Tercinta ini Dan saya penasaran Bagaimana sih bunda dengan sebegitu banyak aktivitas Rutinitas, kewajiban, tanggung jawab Di dalam aktivitas kampus Lalu kemudian menyambut datangnya bulan suci Ramadan Menyemarakkan bulan suci Namun masih ada kesibukan yang sangat tidak bisa ditinggalkan Bagaimana tanggapan bunda Muasoma? Ya yang pertama Kalau bagi saya ya manajemen waktu Karena berdasarkan sebuah Ini ya bacaan-bacaan yang saya baca Bahwa perempuan itu memiliki tiga fungsi Jadi ada fungsi fisik Ada fungsi spiritual Dan juga ada fungsi sosial Jadi fungsi fisik di bulan Ramadan Memang perempuan itu menjadi jantungnya sebuah rumah tangga Jadi mulai dari Tadi Mbak Arina bilang bahwa Bagaimana menyambut bulan Ramadan Sudah mempersiapkan ya sebagai seorang ibu Jadi ini mungkin bukan hanya saya Tapi semua ibu-ibu yang ada di Humaniora Dan semua ibu yang ada di dunia ini Jadi mulai menyiapkan menu buka Jadi mulai habis subuh sudah bingung dengan menentukan Nanti buka puasanya apa Takjilnya apa Sampai dengan sahurnya nanti seperti apa Jadi mulai selesai sahur Itulah sudah dipikiran seorang ibu Sebagai menyambut di bulan Ramadan ini Mungkin nanti dilanjutkan ke Garda Ya baik Mbak Arina Tidak jauh berbeda dengan Ibu Muasoma ya Jadi memang posisi kita perempuan Ibu itu memiliki dua ruang Dalam kehidupan kita sehari-hari Baik ruang domestik dan juga ruang publik Nah di dua ruang itu Menuntut kita untuk bisa menyeimbangkan posisi kita Kalau tadi Ibu Muas mengatakan manajemen waktu Ya kita juga perlu juga manajemen energi juga ya Dan manajemen pikiran Karena ketika berada di ruang domestik Kembali ke ruang rumah tangga kita Memang bulan Ramadan ini momen yang menyenangkan Artinya begini Dalam keseharian kita memiliki ritme aturan makan sehari tiga itu kan ya Akhirnya itu ada beban pengaturan ya Yang lebih padat Ketika bulan Ramadan memang lebih menyenangkan Karena selesai disahur dan dibuka nanti Tetapi itu juga memunculkan aktivitas ekstra Yang juga ingin menyajikan sesuatu yang istimewa Di luar hari-hari sebelumnya Ya istimewa menurut kita masing-masing ya Tentunya tidak harus mewah dan lain sebagainya Tapi ada momen-momen di mana kita ingin Membuat sesuatu itu menjadi tidak biasanya Nah ketika di ruang publik Ya posisi kita mungkin ada karir Ya juga apa namanya Aktif di kegiatan sosial keagamaan Itu otomatis juga menuntut energi yang ekstra kan ya Jadi artinya bulan Ramadan ini benar-benar Bulan mengatur waktu kita Bulan mengatur energi kita Mengatur pikiran kita ya Untuk bisa menyeimbangkan antara domestik dan publik tadi Oh nge bunda Wah sangat sibuk sekali ya Perempuan yang pada dasarnya sudah sibuk di rumah Kemudian dihadapkan dengan sibuk di kantor Kemudian ada lagi bulan Ramadan yang sangat menggugah hati Untuk ingin menyemarakannya bunda Ada gak sih bunda yang terluput dari Aktifitas selama di bulan Ramadan ini Yang bunda merasa Waduh saya menyesal ketinggalan Ya ada ya Jadi terkadang ada momen-momen tertentu Yang biasanya kita harus Sudah meniapkan diri ya dari awal Misalkan sehabis berbuka Menunggu traweh itu kemudian harus mengaji ya Mengistikomakan diri untuk mengaji Kemudian ternyata ada tamu di jam itu Sehingga mengaji Al-Qur'annya itu Jadi zon gitu ya di jam itu Maka itu terkadang ada penyesalan tersendiri Saya menambahkan juga di Bugalo tadi Jadi memang bagi perempuan-perempuan Yang kita semua Ada domestik dan ada publik Jadi itu memang tidak mudah ya Tidak mudah dalam mengatur waktu Tapi kita semua karena Ibu-ibu yang ada di humaniora gitu ya Itu sudah memang sebuah pilihan Sebuah pilihan bahwa domestik oke Di publik juga tetap jalan Sesuai dengan ritme masing-masing Jadi kita bisa membagi Tadi membagi waktu Membagi energi kita Membagi pikiran kita Bagaimana semuanya adalah seiring Dan seimbang Dan senada Meskipun Tidak sedikit ya Seringkali ada sesuatu yang timpang gitu ya Tidak kemudian Ya kita berkeinginan untuk seimbang Tetapi Tidak bisa harapan itu Kemudian selalu bisa seimbang Namun Ada yang timpang Satu sisi kita harus Apa namanya Full gitu ya Di kegiatan publik ini Maka Yang ada di domestik Akan kewalahan Ya mungkin Anak-anak kurang terperhatikan Atau yang lain Nah itulah yang Mungkin saya alami Atau dialami oleh Ibu-ibu yang lain Kalau buka lu Ya kalau tadi menjawab Yang masalah ketertinggalan tadi ya Ada memang Keinginan Apalagi setelah pandemi ini Dimana Masjid-masjid sudah menyelenggarakan Solat berjamaah kembali ya Jadi ada tarling ya Terawai keliling yang Ideanya ingin kami lakukan Setiap malam Setelah buka itu ya Ada kendala-kendala yang Ya mungkin ada cuaca Tidak mendukung Lalu Kesibukan di Kantor sebelumnya cukup padat Sehingga Ada kelelahan Ya jadi Terawai keliling yang kami laksanakan Tidak bisa Istiqomah ya Mungkin tiap hari ya Karena Ingin kami merasakan Masjid Setiap masjid ya Berbeda Setiap malam Berbeda masjid itu Ingin kami mengalami Pengalaman-pengalaman Berjamaah Di Masjid-masjid yang berbeda Itu kalau Dari segi Aktivitas rutin Di bulan Ramadan ya Yang juga Seperti yang dikatakan Pumuas tadi Contoh tentang Tilawah tadi Kemudian Itu mungkin Lalu Ketika kita Kebetulan juga Berposisi Atau berperan Di organisasi sosial Kemasyarakat Keagamaan Ada kegiatan rutin Yang diselenggarakan Ibu-ibu di luar sana Setiap pagi Nah itu yang Memang tidak bisa kami ikuti Karena Kebetulan juga ada Jam kantor Yang juga harus kami Lakukan juga Nah itu hal-hal Yang mungkin kadang Terasa apa ya Sedikit baper mungkin ya Tapi Kami Menganggap Ya memang Tidak bisa ideal Akhirnya kita Mengalokasikan Mungkin di kegiatan-kegiatan Yang Kurang lebih Sama lah ya Nanti Value-nya Masya Allah Ternyata memang harus Membagi porsi Ya Bunda Tadi sempat disinggung Tentang Anak-anak yang Menyiapkan anak-anak Saya jadi penasaran Puasa Niku kan Bisa Melatih Kesabaran Seringkali kita bisa Melatih Kesabaran dalam Lapar Haus Dahaga Dan sebagainya Bagaimana ketika Kita harus menghadapi Emosi Tadkala puasa itu Bagaimana Bunda-bunda Merasa Saya harus sabar Menghadapi Emosi saya ini Bagaimana mengatasinya Bunda Ya karena Mungkin kalau Menghadapi emosi Tidak hanya Di rumah ya Bunggalu ya Jadi menghadapi Emosi itu Karena kita juga Di domestik Berarti ketemu Dengan pasangan kita Ketemu dengan Anak-anak Kemudian berada Di publik Kita ketemu Dengan rekan Rekan kerja kita Ketemu dengan Ketika di kelas Ketemu dengan Ya itu cara Yang terbaik juga ya Ada cara Saya pribadi Biasanya Mengalihkan pada Sesuatu yang Bersifat rekreatif ya Sesaat Tentunya melihat Sesuatu yang Bisa menghibur Mengalihkan Emosi saya Nah ini cara Saya juga Untuk meredam Emosi supaya Tidak membabi Buta Jadi artinya Kan banyak ya Sekarang di sosial media Sedikit Ada Hal-hal yang bisa Sedikit menghibur Sekaligus dapat ilmu Gitu kan ya Jadi itu Pengalihan kita Kita mengalihkan Dari sesuatu Yang Emosional tadi Ke sesuatu yang Mungkin lebih Menghibur Kita Diam dan mengalihkan Seringkali Rasa emosi itu Semakin menjadi Ketika perempuan itu Kedatangan tamu Betul bukan Jadi ketika Seorang perempuan Kedatangan tamu Khusus di bulan Suci Ramadan Nah mereka Sehingga Tidak memiliki Kesempatan yang sama Dengan porsinya Laki-laki Kan ketika Ingin beribadah Kemudian Sudah tidak bisa Nah Kalau sudah Seperti itu Bagaimana Bunda Mengatasinya Atau apa yang Dilakukan Untuk menghenti Ibadah yang Tadi terlewat Bunda Jadi Kalau Mungkin Ketika Kita sedang Dalam keadaan Suci Berarti bisa Melakukan Amalan-amalan Sesuai dengan Para lelaki Jadi bisa Sholat berjamaah Bisa mengaji Bisa sholat Tarawe Dan Semua amalan-amalan Yang harus Yang bisa dilakukan Di saat kita Suci Namun Ketika Berhalangan Kita Para wanita Tidak kehilangan Pahala Jadi Pahala Di bulan Ramadan Bukan Dilihat Dari Ibadah Mahdoh Saja Tapi Kita Ibadah-ibadah Yang lain Seperti Kita Menyiapkan Berbuka Sesuai Dengan Apa namanya Request Permintaan-permintaan Mereka Kemudian Menyajikan Melakukan Atau Memberikan Perhatian Perhatian Kepada Mereka Membangunkan Jadi seorang ibu Kalau sahur Pasti bangunnya Lebih awal Sebelum mereka Bangun Bangun dulu Memasak Menyiapkan Semuanya sudah Di atas di meja Kemudian Membangunkan Semua Anggota Tuhan Itulah Apa namanya Menurut saya Menurut saya Itulah Amal Atau Yang bisa Kami lakukan Di saat kami Sedang berhalangan Ambil Ambil Pahala Di situ Ambil Pahala Di situ Jadi Tidak Karena kita Tidak bisa Melakukan Ibadah Makhdol Itu tadi Ya bunda Jadi ada Pengantinya Tidak kehilangan Kita punya Ruang-ruang Yang Banyak Pilihan Terus Ada pintu-pintu Yang bisa kita Tujuh Di situ Karena kita Ingat Yang membuat Kita optimis Mengutip Sebuah ayat Anahal Ayat 97 Allah berfirman Barang siapa Baik laki-laki Dan perempuan Yang melakukan Amal soleh Dalam keadaan Beriman Itu Akan diberi Balasan Kehidupan yang Baik Dan juga Pahala Artinya Amal soleh Itu kan Bentuknya Akan banyak Jadi Ada ruang-ruang Yang bisa kita Masuki Tadi Bumas mengatakan Di ruang domestik Kita menyiapkan Menu untuk keluarga Mengkondisikan Kebersihan rumah Kenyamanan rumah Selama Ramadhan ini Dan di bulan-bulan Yang lain Dan juga Di ruang publik Ada Kegiatan-kegiatan Amal soleh Dari Yang kita ikuti Mungkin ya Organisasi yang kita ikuti Dengan mengadakan Penggalangan dana Lalu melakukan Bakti sosial Jadi itu Banyak sekali Saya kira Optimisme itu Tetap Bisa kita bangun Untuk Program Akselerasi Tadi ya Akselerasi Anu ya bu ya Cepatan pahala Akselerasi Menggapai Laylatul Kodder Oh iya Transosialnya Transosialnya Seorang perempuan Luar biasa Sekali Sobat Sebelum Saya tutup Saya ingin Meminta Satu statement Terakhir Yang mungkin Akan kita rindukan Di kemudian hari Monggo Bunda Terima kasih Jadi Dalam bulan Ramadan ini Memang perempuan Memiliki keterbatasan Contohnya Keterbatasan biologis Karena kita akan Menghadapi Masalah Hek Dan lain sebagainya Jadi intinya Kita tetap Optimis Kita tetap Beroptimis Untuk beramal soleh Dalam bentuk Apapun Yang insyaallah Juga akan Mendapatkan Keberkahan Karena kita Dijanjikan Bulan Ramadan Adalah Bulan penuh berkah Dan bulan Dilipat gandakannya Semua amal Baik kita Masyaallah Ya Dalam Menyebut Bulan Ramadan Di tahun-tahun Berikutnya Marilah kita tetap Menjadi perempuan Yang tangguh Yang mampu Menghadapi Semua Rintangan Alhamdulillah Jadi sobat Ternyata Perempuan Memiliki Peran besar Dalam Menyemarakkan Bulan Suci Ramadan Ini Terdapat Akselerasi Pencapaian Pahala Di bulan Suci Ramadan Saya Sebagai host Mohon maaf Sebesar-besarnya Dan terima kasih Sangat-sat Berterima kasih Kepada Bunda Masama Dan Bunda Galuh Saya menjadi Mendapatkan Pencerahan Pelajaran Untuk nantinya Menjadi calon Ibu Terutama Juga Para pemirsa Di rumah Terima kasih Sekian dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih